assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini saya mau berbagi lagi ya tutorial yang sangat penting sekali tentunya ya ini sangat dibutuhkan banget ini ternyata ini nah jika rumah kita bagian dapur bagian dalam atau yang punya kandang kambing kandang sapi itu biasanya kalau yang takutnya tuh kalau tempatnya itu agak kotor biasanya tuh sering dilintasi atau dilewati yang namanya ular dan tikus nah disini supaya tempat itu tidak dilewati tikus sama ular disini saya mau ngasih tutorialnya bagaimana caranya untuk mengusirnya nah nanti bahannya apa saja oke langsung saja ke tutorial tutorialnya oke yang tempatnya berkepung ya jangan lupa di like comment dan subscribe nya nah disini saya sudah persiapkan ada beberapa bahan ya Nah ini dia nah ini nanti juga bagaimana caranya nanti kita akan kasih tahu juga nah disini yang pertama saya persiapkan ada dua keping obat nyamuk boleh saat boleh kalian merek apa saja obat nyamuknya ya nah disini ada garam garam dapur boleh mereknya apa saja dan ini saya persiapkan lagi ada bumbu dapur sasa seperti ini ya oke langsung saja bagaimana cara membuatnya cara pemakaiannya langsung saja kita akan kerjakan nah disini saya sudah persiapkan yang namanya kain ya nah ini dia kain n bodol sama tatakan ya Nah kalian persiapkan saja seperti ini nah seperti ini ya Nah di sini kita akan ambil dulu yang namanya si obat nyamuknya ini kalian pria kali kecil-kecil seperti ini ini sangat mujarab sekali memang dari dari dulu nih Nenek moyang kita ini ya cara Nenek moyang dulu ya ada apa namanya garam ada obat nyamuk kalau dulu kalau nggak ada obat nyamuk pakai apa yang namanya itu ya ontel ya ontel itu buah apa itu namanya itu ya buah sukun ya mungkin kalian tahu lah yang namanya buah ontel itu ya buah ontel itu ya yang dari sukun-sukun itu loh nah nah ini karena sekarang ini kan emak sudah jarang ya seperti itu buah seperti itu ini penggantinya pakai obat nyamuk seperti ini nah setelah seperti ini kalian apa namanya hancurkan saja kalian hancurkan nanti insyaallah rumah kita kandang sapi kita kandang ayam kandang kodus kambing aman dari yang namanya ular atau si tikus yang nakal ini kalau malam-malam kita ini kadang-kadang kan suka ngasih pakan sapi ngasih pakan kodus atau kambing itu kalau takutnya kalau dibawa kandangnya itu kan kotor itu takutnya kalau ada ular nah disini supaya kita ini selamat kandang kita ini bebas dari ular sama si tikus kita akan membuat ramuannya nah ramuannya banyak cuma ini saja ini dari nenek moyang dulu ya ada seperti ini ya itu garam jadi bahan pokok yang paling utama disini garam ya eh setelah tumbuk-tumbuk seperti ini ya diusahakan ya agak hancur lah nah ini belum hancur kita akan hancurkan sedikit lagi supaya nanti biar tambah mujarab dan tambah ampuh oke lah ini sudah ya saat yang penting sudah remuk seperti ini kemudian kalian masukkan ke wadah seperti ini ya nah seperti ini oke nah ini sebagian sudah ada yang hancur seperti ini lalu disini kita akan persiapkan yang namanya si garam ya garam ini kalau gini kurang ya pastinya ya Nah kita akan tambahkan lagi yang agak banyak ya kalau garamnya ini agak banyak nggak apa-apa nah seperti ini ini kira-kira tiga sendokan ya Nah seperti ini ya kalian masukkan seperti ini nah ini sasa ini kita akan masukkan kemudian saja seperti ini satu bungkus ini kebetulan sudah sudah saya buka seperti ini ini sangat ampuh sekali untuk mengusir ular sama siapa namanya tikus yang takutnya tuh kalau yang dikandang-kandang sapi kandang medus adalah gitu ya ngeri banget itu kalau malem-malem ya apalagi di dekat-dekat pintu ya yang ada lubangnya itu biasanya suka masuk di dapur nah kalian campurkan saja seperti ini ya sampai betul-betul campur seperti ini nanti ada dua cara bagaimana cara pemakaiannya nah seperti ini ya setelah seperti ini cara yang pertama kalian persiapkan ada wadah ini ini khusus yang di dalam rumah ya kalau cara yang pertama ini khusus di dalam rumah kalian siapkan ada wadah boleh pakai wadah apa saja disini saya memakai bekas tutup-tutup botol yang tidak terpakai saya ambil seperti ini nah ini cara yang pertama dan langsung saja kita akan praktekan yang cara pertama ini Oke langsung saja cara yang pertama kalian taruh-taruh saja di bawah kolong-kolong atau bawang apa namanya meja kompor kalian taruh saja seperti ini pojok-pojok atau dimana dibawah-bawah meja yang banyak berkakasnya disini biasanya suka melintas ya suka melintas yang namanya tikus dan ular karena taruh saja seperti ini karena kalau pakai tempat seperti itu nah jadi nggak kotor nggak berantakan ya ini cara yang pertama Insyaallah ini nanti tikusnya jadi tidak mau melintasi karena ini baunya sudah sangat menyengat sekali oke cara yang keduanya cara mengusirnya oke lanjut ini saya berada di kandang apa namanya kambing ya nah ini dibawahnya ini kebetulan sudah saya bersihkan supaya aman dari ular dan tikus melintas kalian apa namanya rajakan yang baru saja kita buat kalian taburkan saja seperti ini dibawah kandang-kandang kalian ya Nah seperti ini ya Nah ini kandang saya seperti ini jadi malam-malam kita nggak takut lagi nah disini saya berada di apa namanya dapur ya dapur kayu saya ini dapur kayu saya nah disini biasanya kalau dari luar sana biasanya tuh takutnya kalau pintu ditutup kalau masih ada apa namanya lubang-lubang pintunya nah ya kalian apa namanya si ramuan tadi kalian taburkan saja di bagian-bagian sini nih nah oke nah seperti ini depan-depan pintu keluar atau masuk seperti ini ini saya belakang di belakang rumah ini yang rawan-rawan yang kadangkala banyak ular karena sana tuh ada ladang tuh ya Nah seperti ini ya Oke semoga tutorial ini bermanfaat buat kita semuanya khususnya buat saya pribadi dan buat kalian semuanya silahkan coba di rumah kalian masing-masing semoga rumah kalian atau kandang sapi kandang kambing kalian aman dari yang namanya tikus dan ular jadi kita jadi aman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dicoba selamat dicoba Yeah laba laba laba